Baun Yale adalah tradisi menangkap cacing laut yang hanya ada di pantai seger Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Beragam kesenian ditampilkan untuk menyambut puncak perayaan Baun Yale pada Kamis Malam 29 Februari. Tradisi ini berkembang dari cerita rakyat tentang cacing laut atau nyale yang diyakini merupakan jelmaan dari Putri Mandalika. Legenda rakyat ini serta tradisi Baun Yale yang terus dilakukan setiap tahun menambah pesona dan memperkuat magnet wisata di kawasan Mandalika. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Lalu Sungkul mengatakan Baun Yale bisa menggairahkan wisata di Lombok. Budaya yang terus dilestarikan, ekonomi kreatif yang terus bertumbuh disebut Lalu Sungkul sebagai daya tarik wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara yang senang dengan tradisi masyarakat. Keharapan daerah pertama pelestarian budaya, kedua adalah bagaimana bisa memajukan ekonomi kreatif kita, UNKM terutama. Bisa berkesempatan jualan dan juga bisa mendatangkan sebagai siar promosi kita ke mancanegara. Terutama banyak sekali tamu Wisman yang hadir di sini, yang mereka lebur menjadi satu sama masyarakat, mereka suka dengan hal itu. Keterlibatan masyarakat dalam acara Baun Yale ini adalah bukti keseriusan warga Lombok Tengah untuk terlibat aktif dalam pelestarian budaya yang akan membawa dampak positif pada industri pariwisata. Pada pelaksanaan Baun Yale kali ini, didukung oleh 150 pelaku usaha mikro, mulai dari penjajah kuliner khas daerah hingga penyewaan tenda yang digunakan oleh wisatawan untuk beristirahat sambil menunggu datangnya nyale atau cacing menjelang matahari terbit. Dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Saldo e-wallet atau saldo mbanking.